Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana yang kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan hari ini gue pengen lanjutin Buat ngebahas video-video penampakan Yang paling menyeramkan di pantulan cermin Kita udah sampe ke part 3 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taro di bawah So langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu, pake headset Dan kita langsung mulai aja videonya As always, gue selalu memulai episode hormat dengan sebuah video yang super creepy Mungkin kalian semua yang udah ngikutin episode hormat dari lama Udah gak asing sama yang namanya Abiud Hernandez Alvarez Yes, gue sendiri udah beberapa kali Ngebahas kasus yang dialamin Doi Di rumahnya sendiri Mulai dari pintu yang diketuk-ketuk Tapi pas dibuka gak ada orang Barang-barang di rumahnya yang bisa gerak sendiri Sampai beberapa kali terekam penampakan yang cukup jelas di kamera Doi Abiud share video-videonya itu di akun Facebook pribadinya Doi sempat menghilang cukup lama beberapa waktu yang lalu Sampai akhirnya Doi balik lagi Dan ngepost sebuah video yang aneh banget Doi itu punya sebuah boneka teddy bear yang bernama Gugi Dan tiba-tiba suatu malam Tanpa alasan yang jelas Boneka Gugi-nya itu menghilang Dan Doi juga mengalami sebuah kejadian yang aneh banget Perhatikan baik-baik Gugi ha desaparecido Y no entiendo por qué Incluso estoy viendo aquí en el espejo Hay como agua Como si saliera de él Y toda esa agua se escurre Y está directamente en el piso Incluso de este lado También se puede ver como el agua está escurriendo O de la silla No sé, no entiendo muy bien como está aquí Realmente Pues no, no sé cómo explicar No sé, no sé, no sé Boneka Gugi milik Abiud itu menghilang secara misterius Dan Abiud ini juga gak berhasil buat nemuin Meskipun Doi udah mencari kemanapun Dan tiba-tiba secara misterius Ada sesuatu yang mirip air Yang keluar dari cermin yang ada di ruangan itu Tapi kalian sadar gak Kalo di video yang tadi tuh ada sesuatu yang aneh banget Kalo kalian perhatikan baik-baik Persis di pantulan kaca pas Abiud nge-pending kameranya Disitu ada boneka Gugi yang lagi duduk Padahal beberapa detik sebelumnya boneka kursi itu jelas-jelas kosong Dan sama sekali gak ada benda apapun Gokil, ini aneh banget ya Gue sama sekali gak tau ini real atau fake Tapi gue yakin banget kalo ini bukan video editan Karena ya videonya berasa real aja gitu Sama sekali gak ada yang janggal Dan kalaupun misalkan video yang tadi itu adalah video editan Pastinya yang ngedit video ini bukan editor kacangan Karena bener-bener bisa nge-blend sama videonya Tapi sumpah, gue sama sekali gak peduli video ini real atau fake Yang pasti video ini super creepy dan udah berhasil buat bikin gue merinding Video yang berikutnya ini agak misterius Karena gue sama sekali gak berhasil buat nemuin Dari mana sumber asli video ini Dan siapa orang yang ada di video ini So, ada seorang bapak-bapak yang mengaku Kalo sering ngalamin kejadian aneh di dalam rumahnya Tapi, Doi ini ngerasa kalo ada salah satu kamar di rumahnya Yang seolah kayak jadi pusat dari semua keanehan itu Doi itu coba buat beraniin diri Masuk sendirian ke dalam kamar itu Dan coba buat komunikasi sama penunggu yang ada disitu Doi nyalain kamera handphonenya Dan mulai ngerekam Show yourself, Laura Show yourself Tiba-tiba ada sebuah laci lemari yang bisa ngebuka sendiri Dan gak lama kemudian disusul sama sebuah kasur busa Dengan ukurannya yang cukup besar bisa jatuh sendiri Tapi keanehannya gak cuman sampai disitu guys Pas Doi ini coba buat pening-pening kameranya Ada sesuatu yang sangat aneh yang terekam di pantulan cermin Perhatikan baik-baik Tiba-tiba ada sesosok siluet yang mirip kayak anak kecil Nongol dicermin dan ngeliat ke arah bapak ini Dan cuman selang berapa detik aja Pas kameranya dipenning lagi Sosok itu udah gak ada Warnanya kayak kebiru-biruan Dan gua sama sekali gak tau itu apaan Bapak ini juga cerita Kalau selama Doi ngevideoin di dalam kamar itu Doi tuh gak ngerasa ada penampakan sosok biru yang tadi Makanya di video itu Doi tuh sama sekali gak kaget Tapi pas Doi liat lagi rekaman video yang tadi Doi shock banget Kalau ternyata di video itu ada sebuah penampakan yang persis di depannya Video yang berikutnya ini adalah pengalaman dari seorang ghost hunter Dari channel Paranormis yang mengaku ketempelan Beberapa waktu belakangan ini Doi tuh mengaku banyak mengalami hal aneh di rumahnya Yang sama sekali belum pernah Doi alamin sebelumnya Doi tuh masih penasaran ya Apa sih sebenernya yang nyebabin banyak kejadian aneh yang Doi alamin di dalam rumahnya belakangan ini Dan pas Doi coba buat inget-inget lagi Beberapa waktu yang lalu Doi tuh sempet main ujaboard bareng temennya di tempat angker Dan secara gak disengaja Doi tuh ngelepas tangannya dari papan ujaboard itu sebelum bilang goodbye Katanya sih kalau ngelepas tangan pas main ujaboard itu sebelum bilang goodbye Sosok arwah atau spirit yang dipanggil itu bakal nempel ke pemainnya Hello B**** F**k. Why are you following me? Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? Dan dalam waktu yang bersamaan, pintu kamar mandi itu bisa ngebuka sendiri dan ada sebuah handuk yang digantung tiba-tiba juga bisa jatuh sendiri. Setelah kejadian yang barusan, Jordan dari channel para non-nobis ini ngerasa udah mulai gak kuat dengan gangguan itu dan doi putusin buat cabut dari rumahnya dan tinggal beberapa hari di rumah temennya. Video yang berikutnya ini berasal dari akun tiktok seorang cewek yang tiba-tiba banyak yang ngirimin ke DM Instagram gue. Dan gue sendiri juga ketau kenapa banyak diantara kalian yang pengen buat gue bahas video ini. Awalnya cewek ini tuh kayak bikin konten di depan kaca seperti biasa ya kayak tiktokers pada umumnya. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah video ada sesuatu guys. Ada sebuah kepala berukuran kecil berwarna hitam yang lewat persis di belakang cewek ini. Sosok itu terekam jelas banget di video. Tapi kayaknya cewek ini tuh sama sekali gak notice sama penampakan yang tadi. Gue gak tau ya apakah doi ini gak liat karena doi lagi fokus bikin video tiktok dan penampakannya yang cukup cepat. Atau jangan-jangan yang tadi tuh emang ada bocil atau anak kecil yang kebetulan lewat di belakang doi. Dan doi gak fokus karena doi ngerasa ya cuman bocil aja yang kebetulan lewat gitu. Gue sendiri juga gak tau pasti ya sosok yang tadi itu sosok apaan. Apakah sebuah penampakan atau jangan-jangan seperti yang gue bilang tadi yang tadi tuh emang bocil beneran. Karena sama sekali gak ada pembahasan atau klarifikasi lanjutan dari cewek ini. So gimana nih menurut kalian? Real? Or fake? Seorang gosanter dari Cina bernama Shaolong kali ini coba buat eksplor ke sebuah rumah yang terkenal angker oleh warga sekitar situ. Arsitekturnya itu mirip kayak kastil-kastil di jaman middle age. Doi masuk dan eksplor disitu cukup lama, terus doi naik ke lantai dua dan masuk ke sebuah kamar yang kayaknya itu adalah master bedroom dari bangunan ini. Kamar yang dulunya ditempatin sama pemilik gedung ini. Berdasarkan cerita dari warga yang ada di sekitar situ, pemilik dari gedung ini tuh meninggal secara misterius. Dan setelah pemiliknya meninggal, gedung ini jadi terbengkalai selama lebih dari 20 tahun. Dan di tengah-tengah pas Doi itu lagi eksplor disitu, Doi ngeliat ke arah jendela luar dan disitu ada sebuah mobil yang tiba-tiba masuk ke halaman dan parkir. Shaolong takut kalau itu adalah warga lokal sekitar situ yang ngelaporin ke polisi kalau ada orang yang masuk ke properti itu tanpa izin. Dan gak lama setelahnya, ada sesuatu yang bikin Shaolong jauh lebih ketakutan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Tiba-tiba ada penampakan bayangan berwarna hitam yang nongol di jendela master bedroom yang Doi udah sempet masukin beberapa waktu sebelumnya. Tapi pas Doi kejar sosoknya itu masuk ke dalam situ, ternyata disitu sama sekali gak ada orang. Padahal bayangan itu terekam jelas banget di kamera Shaolong. Doi sempet ketakutan dan bahkan kabur keluar dari rumah itu. Doi sempet stay di luar beberapa waktu dan akhirnya Doi coba buat kumpulin lagi keberaniannya buat masuk ke dalam situ lagi. Kali ini Doi coba buat nantangin sosok bayangan hitam yang tadi dengan ngeliat ke arah cermin. Dari sana teman dan membayas hati sayangnya bertang. Isi Nidik乡 Why? Oh 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 Dan beneran aja Sosok bayangan berwarna hitam yang tadi Itu muncul lagi Dan kali ini munculnya persis di belakang Shaolong Tapi gak sampai sedetik Pas kamera Shaolong diarahin ke belakang Sosok itu udah gak ada guys Ini sumpah creepy banget men Abis kejadian yang tadi Shaolong ngerasa udah mentok Dan doi putusin buat udahan Dan cabut dari rumah itu Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya